Tuan Krep makan kedondong. Subscribe dulu dong. T. Washington ke Malaysia. Tonton sampai habis ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya cepat terjemahkan langsung dengan tafsir. Orang cerdas itu, orang pintar itu, orang yang paham esensi sesuatu, dia tidak akan hanya menikmati hidup menatap langit dan menjalani kehidupan di bumi saja. Lihat langit indah, jalan-jalan, nikmati aktivitas di bumi, tidak. Orang cerdas, orang pintar yang tahu inti kehidupan itu, inti sesuatu itu disebut lub namanya. Tahu kelapa? Ini Pak Wali itu, Pak Ijek, Pak Bobi, kemarin saya makan satu tempat di sini ada kelapa, tapi kelapanya Thailand. Kenapa enggak ada kelapa medan, saya makan di medan, kelapanya kelapa dari Thailand. Nanti ada hadis Nabi di ujung saya ingatkan tentang kondisi masa depan yang perkembangan teknologi semakin cepat. Supaya enggak lompat-lompat saya urutkan dulu. Kelapa itu ada kulitnya enggak luarnya? Serabut ya. Setelah ketemu serabut ketemu apa? Batok kelapa. Setelah ketemu batok ketemu apa? Ada dagingnya ya. Nah, lalu air, kalau kita lihat kelapa di dalamnya itu, itu kan ada daging halus itu ya. Itu yang paling enak kan? Itulah lub namanya. Inti sesuatu, inti kelapanya. Lub. Jama'nya disebut al-bab. Ada orang yang kalau disebutkan sesuatu, paham. Oh, ini intinya. Arahnya ke sini. Itu ulul albab. Tapi ada orang yang dijelaskan sekali, belum paham. Dua kali, baru paham. Daging kelapa. Dua orang disebutkan, yang satu paham, yang satu tiga kali belum paham-paham. Batok kelapa. Disebutkan sesuatu, diarahkan, berjam-jam diberi arahan, gak mau paham. Serabut itu namanya. Dan biasanya yang sering kejebak dengan serabut kelapa, itu monyet. Coba lihat monyet tuh. Sering kejebak dengan serabut kelapa. Jadi bedanya hewan dengan manusia. Manusia itu didesain oleh Allah. Inti otaknya itu. Dan inti hatinya untuk cerdas dan pintar. Tidak ada manusia bodoh. Cuma di lagu. Ada band yang bandnya sedang gak ada. Gak ada manusia bodoh. Semua manusia diciptakan oleh pintar. Nah tingkat tertinggi yang pintar itu disebut oleh Al-Quran dengan Ulul Al-Bab. Siapa Ulul Al-Bab ini? Tingkat tertingginya, yang paham tugas dia dalam menunaikan kehidupan di bumi untuk pulang ke akhirat. Jadi kalau cuma ngumpulkan harta, berangkat gelap, pulang gelap, harta banyak, akhir pekan liburan, tunjukkan, bikin status. Maaf, itu belum Ulul Al-Bab. Itu baru batok kelapa. Karena jahiliah pun banyak begitu. Kalau cuma berebut, imnuk dapat kedudukan, berebut sampai naik tingkat tertinggi, bangga dengan itu, pasang baligok besar-besar. Hanya untuk mendapat kedudukan. Bukan untuk menggunakannya pada yang baik. Itu baru batok kelapa. Karena jahiliah itu banyak mengerjakan demikian. Ketika Al-Quran turun dan ingin merubah orang-orang Islam jadi orang pintar, orang bermanfaat, orang berbahagia, orang sukses. Maka turun ayat. Orang pintar itu orang yang paham esensi kehidupan untuk apa dia ada di dunia dan bagaimana dia cara pulang meninggalkan dunia. Maka apa yang dia lakukan? Alladzina yadkurunallah. Maka dia berkonsultasi tersambung kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, kenapa saya diciptakan? Apa tugas saya? Untuk apa saya menjalani kehidupan di bumi ini? Ya Allah, berikan pedoman pada saya saat saya berdiri, jalan, lari, apa yang harus saya kerjakan? Saat saya duduk, bagaimana saya harus lakukan? Saat saya tiduran pun bagaimana tidur yang baik? Karena itu anda tidak akan pernah temukan pedoman yang lengkap dari berdiri sampai tidur, bahkan caranya dan doanya, kecuali dalam Islam. Coba saya tanya ya, bangun tidur ada doanya enggak? Ada caranya? Mau tidur ada doanya enggak? Ada caranya? Ada. Pertanyaan saya, cara bangun tidur dengan cara akan tidur sama tidak? Doa, bangun tidur dengan doa, mau tidur sama tidak? Doa itu bukan sekedar menjadikan aktivitas jadi ibadah, tapi isinya petunjuk bagaimana menjalani aktivitas itu. Nah, sebelum kita mengeksekusi itu, وَيَتَفَتْكَرُونَ فِيْخَلْكِ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Siapkan tafakur, apa itu tafakur? Tafakur itu merencanakan dengan fikiran kita, menyiapkan agenda yang terstruktur dibimbing oleh akal kita. Nah, mau dikerjakan apa? Berdiri, duduk, dan tiduran di hari itu. Susun agenda. Mau bangun jam berapa? Pagi ada di mana? Siang mengerjakan apa? Malam mau istirahat jam berapa? Orang pintar itu dia susun agendanya, bagaimana saat ia kerjakan ini tersusun dengan rapi, lalu kemudian dia niatkan pekerjaan itu untuk mencari bekal pulang. Itulah ulul albab. Terima kasih telah menonton!